Oke, terima kasih Pak Jarwo. Selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan pati bulum kita, membahas kitab Yosua. Dan saya kebagian Yosua pasal yang ketiga, yaitu kisah tentang penyeberangan sungai Yordan. Ini kisah yang sangat menarik. Untuk itu mari kita mulai dengan membaca bacaan kita. Saya sudah mencantumkan di slide yang saya siapkan ini, Yosua pasal tiga dari Terjemahan Baru 2 LAI. Saya akan bacakan perlahan-lahan ya. Pagi-pagi benar, Yosua dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Mereka sampai di sungai Yordan dan bermalam di sana sebelum menyeberang. Tiga hari kemudian, para pengatur pasukan berkeliling di seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu demikian. Pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat para imam, orang-orang lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya saja harus ada jarak kira-kira dua ribu hasta antara kamu dan tabut itu dan jangan kamu mendekatinya. Ayat yang kelima. Kata Yosua kepada bangsa itu, Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Yosua berkata kepada para imam demikian, Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Lalu mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Tuhan berfirman kepada Yosua, Mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi engkau harus memerintahkan para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, kamu harus tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu Yosua berkata kepada orang Israel, Mendekatlah dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Kata Yosua lagi, Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan ia sungguh-sungguh akan menghalau dari hadapanmu orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Lihatlah, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi menyeberang di depan kamu di sungai Yordan. Sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap suku. Akan terjadi pada saat kaki para imam yang mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi masuk ke dalam air sungai Yordan. Air sungai Yordan itu akan terkutus. Air yang turun dari hulu akan berhenti menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari perkeman mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Adapun sungai Yordan meluap di sepanjang tepinya selama musim menuai. Pada saat para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan kaki para imam pengangkat tabut itu masuk ke dalam air di tepi sungai itu, air sungai itu berhenti mengalir dari hulu dan menjadi satu bendungan yang berdiri jauh sekali. Di dekat Adam, kota di sebelah kota Sartan, aliran air ke Laut Araba itu, Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu bangsa itu menyeberang di seberang kota Yeriko. Para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering di tengah sungai Yordan. Sementara seluruh orang Israel menyeberang di tanah kering itu sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan kita, Bapak-Ibu Zara. Dan kita akan mencoba untuk merefleksikan Yuswa Pasal yang ketiga ini bersama-sama. Ada beberapa poin yang sangat menarik yang bisa kita pelajari bersama. Saya ingin mulai dengan sebuah ilustrasi. Kita semua mengenal apa yang disebut sebagai pembatas buku atau book end. Jadi kalau Anda punya deretan buku di rak, biasanya itu dikasih penegak buku, bukan pembatas buku. Penegak buku dan penegak buku ini di awal deretan buku dan di akhir deretan buku itu. Dan ini yang disebut sebagai book end. Nah, kisah Yuswa 3 ini merupakan book end. Artinya apa? Artinya ada awal jauh sebelum ini, yaitu tepatnya 40 tahun sebelum peristiwa Yuswa 3 ini. Ketika Allah membawa keluar Israel dari tanah Mesir dan peristiwa pertama yang terjadi adalah Allah menyeberangkan umat yang tertindas itu, menyeberangi Laut Teberau. Nah, ini ada book end awal dan book end akhir. Book end awalnya adalah menyeberang Laut Teberau, dan book end akhirnya adalah menyeberang Sungai Yordan. Yang satu keluaran 15, Laut Teberau, dan Sungai Yordan adalah Yuswa pasal yang ketiga. Di antaranya terdapat perjalanan bangsa Israel di Padanggurun selama 40 tahun. Sebelum book end yang pertama, sebelum menyeberang Laut Teberau, mereka menjadi budak di tanah Mesir. jadi penyeberangan Sungai Teberau itu menjadi sebuah liminal space atau tempat peralihan antara menjadi budak dan menjadi pengembara. Dengan menyeberang Sungai Yordan, terjadi liminalitas lagi, yaitu peralihan antara pengembara menjadi penduduk tanah perjanjian, tanah kanaan. Itu yang terjadi. Kalau kita membandingkan dengan Yuswa pasal 4, yang akan dibahas setelah ini, maka jelas bahwa konsep book ends ini dipakai. Ayat 22 dan 23 misalnya dikatakan begini, Bapak Ibu Sarah. Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi Sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu, dengan Laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Kenapa book ends konsep ini penting? Sebab peristiwanya hampir mirip. Sama seperti Allah memungkinkan bangsa Israel untuk menyeberang Laut Teberau yang dibelah dua, sehingga bisa berjalan di tanah kering dengan dinding air di sebelah kiri dan kanan, itu juga yang terjadi ketika mereka menyeberang Sungai Yordan. Sungai yang sangat besar itu dibelah menjadi dua, dan mereka bisa berjalan di tanah kering di antara air di sebelah kiri dan kanan. Sayangnya, saya cukup yakin, tidak banyak di antara kita yang menyadari bahwa ternyata memasuki tanah kanaan dengan menyeberang Sungai Yordan ini juga melibatkan sebuah mujizat Allah membelah Sungai Yordan ini. Ada yang baru hari ini tahu bahwa ternyata menyeberang Sungai Yordan juga dibelah oleh Allah. Saya tahunya juga tidak terlalu lama dari hari ini. Jadi menarik sekali pola semacam ini terjadi. Pemahaman melihat penyeberangan Sungai Yordan dalam perspektif penyeberangan laut teberau ini juga muncul di banyak masmur. Peristiwa ajaib ini dimunculkan dalam beberapa masmur. Misalnya masmur 66 ayat 6. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Sungai Yordan maksudnya. Dan laut teberau tadi. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena dia. Masmur 1, 14 ayat 3 dan 5. Laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Pada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan sehingga engkau berbalik hulu. Jadi menarik bahwa model Book Ends ini memang sudah menjadi sebuah pattern, pola iman yang dihayati oleh umat Israel ini. Seolah-olah ingin dikatakan bahwa sama seperti Allah membelah laut teberau 40 tahun sebelumnya, setelah Israel keluar dari Mesir, sekarang Allah yang sama membelah sungai Yordan saat Israel hendak memasuki kanan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Perbedaannya adalah penyeberangan laut teberau itu mengakhiri perbudakan dan mengawali perjalanan padang gurun. Jadi ada perhalian dari budak menjadi pengembara. Penyeberangan sungai Yordan itu mengakhiri perjalanan padang gurun dan mengawali kehidupan di tanah terjanji. Jadi dari pengembara menjadi penduduk. Kalau peristiwa laut teberau itu Allah tampil sebagai pembebas, maka peristiwa sungai Yordan ini Allah tampil sebagai Allah yang memberi kemungkinan baru. Bahkan Allah pemelihara kalau kita masukkan padang gurun selama 40 tahun. Nah ini memberi kita sebuah inspirasi iman bahwa Allah yang melakukan semua ini adalah Allah kita juga. Allah berabad-abad silam yang membuat musizat laut teberau terbelah dan sungai Yordan terbelah ini adalah Allah yang juga berada di dalam hidup Anda. Kalau Anda sekarang berada di tepi sungai yang akan menenggelamkan hidup Anda, dia mampu untuk mengatasi persoalan hidup kita. Ini kita bicara soal Allah yang sama. Menerima karya Allah yang berbeda, tetapi Allah yang mengerjakannya adalah Allah yang sama. Nah ini poin pertama yang bisa kita pelajari dari kisah yang spektakuler ini. Book ends. Iman book ends katakanlah. Iman penegak buku. Nah Rick Morley pernah mengatakan begini, saya akan kutipkan. Dalam hidup dan dalam pelayanan kita selalu dapat menemukan book ends. Penegak atau penutup buku. Yang menandai peristiwa-peristiwa penting. Misalnya, peristiwa kelahiran, ada yang lahir, ada yang mati. Datang dan pergi. Kehilangan dan keberuntungan. Kesedihan dan kegembiraan. Nah selain itu, kita juga dapat menemukan peristiwa yang tidak hanya merangkum, tapi juga mendorong kita untuk maju. Jadi ini sebuah paket, Bapak Ibu Saudara. The whole package. Misalnya kematian dan kehidupan. Kepedihan dan kegembiraan. Itu kayak book ends. Kita ini terkadang menjadi orang-orang percaya yang selektif. Kita hanya mau yang spektakuler, yang menyenangkan, yang menguntungkan kita. Tapi kita tidak mau sisi lain dari book ends itu. Yang tidak sesuai dengan ganda kita mungkin. Anda mau menerima muzizat di belahnya Laut Teberau atau sungai Yurdan misalnya, Anda harus menjalani 40 tahun padang gurun. Jadi jangan hanya mau enaknya saja dari Allah, tetapi tidak mau yang membuat kita berpeluh, berkeringat, bersedih, dan menangis itu. Jadi menarik sekali. Sebuah cara beriman yang utuh. Melihat keutuhan hidup yang ups and downs. Tetapi yang penting adalah Allah yang sama mengerjakan semua itu di dalam hidup kita. Nah ini aspek yang pertama yang bisa kita pelajari dari kisah penyeberangan ini. Aspek yang kedua yang mau saya refleksikan bagi Bapak Ibu Seara dan nanti kita bisa diskusikan adalah peristiwa atau tindakan menyeberang itu sendiri. Dalam bahasa Yunaninya abar atau eber. Kenapa harus menyeberang? Dan kenapa dua kali penyeberangan ini terjadi? Yang satu persis di akhir status berubah dari budak menjadi pengembara. Dan yang kedua ini persis di akhir status pengembara menjadi penduduk tanah kanaan. Karena menyeberang itu menjadi identitasnya umat Israel ternyata. Menjadi identitasnya leluhur Israel. Dalam hal ini adalah Abram. Anda tahu bahwa kata Abram itu akar katanya adalah eber. Abar. Yang artinya apa? Menyeberang. Jadi Abram adalah si penyeberang. Dan kalau Abram adalah leluhur umat Israel. Maka identitas keturunan Abram sebagai si penyeberang itu juga harus menjadi umat penyeberang. Kalau Anda baca di dalam kejadian 14 ayat 13 dikatakan begini saya akan bacakan. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram orang Ibrani itu. Jadi siapa Abram dia adalah orang Ibrani. Kata Abram maupun Ibrani ini akar katanya adalah abar. Jadi Abram si penyeberang yang adalah si penyeberang. Ini secara kultural lazim sekali kita alami bukan? Kita ini kerap kali didefinisi oleh leluhur kita. Konon misalnya kakeknya kakeknya kakek saya itu adalah seorang guru. Maka keturunannya ini menjadi keturunan yang bergerak di bidang pendidikan, pengajaran. Oh itu cucunya si penjual emas itu, ini keluarga penjual emas, ini keluarga tukang bubur dan seterusnya dan sebagainya. Nah definisi bangsa Israel yang ditentukan oleh leluhur ini juga muncul dalam kitab Yosua. Semoga kita sampai pada pasal ini yaitu Yosua 24. Ada sebuah memori yang kembali pada siapa kita ditentukan oleh siapa leluhur kita. Dahulu kala diseberang Eber, sungai Efrat, disitulah dia menenek moyangmu yaitu terah ayah Abram dan ayah Nahor dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari Eber, seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Ganaan. Nah ini yang kedua, yaitu kita ini umat penyeberang, crossing over people, people of the crossing over. Umat yang selalu tidak diam di satu tempat, tetapi yang selalu bergerak menyeberang, melintasi. Itulah iman Ibrani, Bapak Ibu Sarah. Iman yang melintasi obstacles, melintasi hambatan dan rintangan. Dan iman semacam itu ditunjukkan paling jelas oleh sang anak sendiri, Yesus Kristus. Yang melintasi perbedaan substansial antara Allah dan manusia, dan kemudian berinkarnasi menjadi manusia, bukan? Jadi ini identitas kita, iman yang menyeberang, umat yang menyeberang. Jadi gereja Kristen Indonesia Pondo Indah ini juga harus menjadi gereja penyeberang, bukan gereja yang menetap di pondok yang indah. Gereja yang melintasi batas-batas, begitu. Apa batasnya? Batas suku, batas agama, batas ekonomi, dan lain sebagainya. Nah ini refleksi saya yang kedua. Saya merefleksikan secara umum kisah ini ya. Refleksi saya yang ketiga adalah soal kehadiran Allah. Allah yang beserta kita, Allah yang menyertai kita. Allah dalam kisah ini adalah Allah yang menyertai. Dan itu dikatakan pada ayat yang ketujuh secara eksplisit. Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu. Itu tujuan dari semua peristiwa ini supaya umat Israel tahu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Penyertaan Allah itu tandanya apa? Tabut perjanjian yang juga ikut diangkat menyeberangi sungai Yurda. Tabut perjanjian itu ya benda biasa. Tetapi dipahami, dihayati sebagai tanda kehadiran Allah. Di dalam tabut perjanjian itu ada dua loh batu itu. Nah ini menjadi tanda bahwa Allah hadir bukan di atas umat. Bukan di mana, tetapi bersama-sama dengan umat. Dan juga Allah yang hadir dengan tanda tabut perjanjian itu adalah Allah yang melakukan segala sesuatu sehingga bangsa yang berjalan itu mengalami peristiwa-peristiwa ajaib. Misalnya sungai Yurda yang terbelah menjadi dua sehingga mereka bisa menyeberang. Jadi ingat baik-baik bahwa tanda-tanda itu hanya tanda. Dia bukan yang esensial. Yang esensial adalah Allah beserta kita. Dan ini penting buat hidup kita. Jangan pernah menuntut tanda-tanda kehadiran Allah untuk membuat Anda percaya bahwa Allah memang beserta dengan Anda. Allah tetap menyertai kita. Ada atau tidak ada tanda yang sesuai kriteria kita. Kan problemnya itu. Sebab kita ini sering menuntut tanda-tanda yang cocok dengan selera kita. Sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, oh aku sembuh maka itu tanda Tuhan menyertaiku. Aku sukses, aku lulus, aku dapat pacar. Itu tanda Allah menyertai. Tapi itu kan tanda yang Anda sukai. Kalau tidak sembuh, kalau mati, kalau tidak lulus, kalau bangkrut. Itu tanda Allah tidak menyertai Anda. Itu cara berpikir yang keliru. Jadi substansi dari iman adalah percaya dulu bahwa Allah memang menyertai kita. Baru kemudian memahami bahwa tanda apapun sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu bisa menjadi tanda Allah menyertai kita. Walaupun menyedihkan dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau Anda baca misalnya kejadian 39. Itu berganti silih tanda penyertaan Allah. Itu konsep dari kejadian 39, yaitu Yusuf yang dibawa ke Mesir itu. Itu berkali-kali dikatakan, aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Tapi tandanya apa? Allah membuatnya berhasil. Allah membuatnya disukai di penjara. Tapi juga ada penjara. Ada pemfitnahan dari istri Potiphar. Jadi peristiwa hidup kita ini on and off. Jangan nilai Allah yang konstan dengan peristiwa hidup yang fluktuatif. Tapi nilailah peristiwa hidup yang fluktuatif berdasarkan iman pada Allah yang konstan menyertai hidup kita. Itu cara kita beriman. Nah penyertaan Allah itu juga indah sekali. Ini sebab menunjukkan adanya ketegangan. Ketegangan antara apa? Antara Allah yang tampaknya jauh, membuat kita gentar, membuat kita wow begitu ya. Allah yang transcendent. Tapi juga Allah yang maha dekat. Allah yang begitu dekat. Allah yang imanen. Transcendensi dan imanensi atau kejauhan dan kedekatan Allah ini muncul di dalam Yosua pasal yang ketiga ini. Silih berganti. Misalnya, transcendensi Allah ini digambarkan lewat perintah agar umat Israel tidak mendekati tabut perjanjian. Kalau Anda baca Yosua 3.4b dikatakan harus ada jarak kira-kira 2000 hasta antara kamu dan tabut itu dan jangan kamu mendekatinya. Kenapa? Karena itu tanda kehadiran Allah. Anda nggak bisa mendekati Allah. 2000 hasta. Satu hasta itu 0,4572 meter. Jadi sekitar 9 rat. Ya satu kilo lah jarak antara tabut itu dengan umat Israel. Yang hanya boleh membawa tabut itu adalah imam orang Lewi. Jadi satu kilo itu jarak yang jauh tapi masih bisa dilihat. Tapi di lain pihak ada kedekatan yang digambarkan dalam Yosua pasal 3 ini. Imanensi Allah. Misalnya pada ayat 10 dikatakan. Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dia tidak jauh tapi dekat. Dia tidak dekat tapi jauh. Lalu bagaimana? Ya jaga saja ketegangan itu. Adekalanya Anda mengalami sisi jauhnya Allah. Allah tidak dekat. Nikmati itu. Adekalanya Allah begitu dekat dan tidak jauh. Ya nikmati juga itu. Tapi at the end of the day hargai ketegangan antara dia yang jauh dan dia yang dekat. Dan iman Kristen adalah iman yang mencoba untuk menjaga itu. Dietrich Bonhoeffer pernah mengatakan bahwa Allah kita ini adalah the beyond in the midst of our life. Dia yang melampaui kita yang hadir di tengah-tengah kita. Aneh ya. Jadi Allah itu Allah yang beyond, melampaui, tapi yang in the midst of our life. Di tengah-tengah hidup kita. Nah ini membuat kita sadar bahwa Allah menyertai tapi tidak bisa kita kendalikan. Allah yang dekat tapi jauh ini membuat kita hanya punya satu sikap. Mencintainya dan menaatinya. Nah bicara soal ketaatan ini menjadi sangat menarik. Sebab ada satu nama daerah sebelum mereka menyeberang. Yang muncul pada ayat 1 yaitu daerah apa? Sitim. Daerah Sitim ini pernah dicatat dalam pengembaraan 40 tahun bangsa Israel. Yaitu dalam bilangan 25. Dan sekarang muncul kali kedua. Bedanya adalah. Di dalam bilangan 25 ketika umat Israel masih belajar menjadi umat Allah di Padanggurun. Mereka gagal. Sitim yang pernah didatangi Israel di bilangan 25. Nah ini menarik ya. Jadi sebenarnya di 40 tahun itu mereka sudah deket-deket sungai Jordan sebenarnya. Mereka sudah sampai ke Sitim. Tapi menjauh lagi. Jadi Allah itu Allah yang secara sengaja memutar-mutar umat Israel mendekat, menjauh, mendekat, menjauh dari tanah perjanjian itu. Nah Sitim yang pernah didatangi oleh umat Israel di bilangan 25 ini menjadi saksi bahwa Israel itu justru gagal. Mereka menyembah ilah lain dan hidup dalam imoralitas. Dikatakan misalnya dalam bilangan 25 ayat 1-3 saya bacakan. Sementara Israel tinggal di Sitim mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan muab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, ini nama ilahnya, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Nah untuk kali kedua mereka berada di Sitim sebelum menyeberang sungai Yordan. Tapi kali ini mereka belajar menjadi umat yang taat. Bergumul untuk menjadi umat yang taat. Jadi kalau Allah penyerta itu adalah Allah yang dengan rahmat anugerahnya secara bebas, secara gratis, menuntun bangsa Israel tanpa kalkulasi dan tanpa ongkos sama sekali, kita yang sudah mengalami anugerah Allah itu harus membayar harga ketaatan kita. Kita bayar harga ketaatan itu bukan untuk memperoleh anugerah itu, tetapi karena kita sudah dianugerahi penyertaan dan keselamatan dari Allah itu. Nah ini menuntut kesetiaan yang harus kita perjuangkan sekuat tenaga kita pada Allah. Nah momen penyeberangan sungai Yordan dari Sitim itu menjadi tanda bahwa Israel punya komitmen untuk setia pada perjanjian. Pada kovenan, mereka menjadi umat perjanjian. Sebelumnya mereka gagal. Di Sitim mereka mengkhianati perjanjian Allah yang diberikan secara gratis. Grace itu. Sekarang mereka belajar berkomitmen. Jadi kita ini gagal dan berhasil gagal. Nggak masalah lah Bapak Ibu Sarah. Ya masalah kalau gagal ya, tapi maksud saya akan selalu ada kesempatan-kesempatan baru. Allah kita ini adalah Allah kesempatan kedua. Allah kesempatan ketiga. God of the second chance. Anda gagal ya, belajarlah lagi untuk tidak gagal. Anda jatuh, belajarlah untuk bangkit kembali. Anda berdosa, belajarlah untuk hidup kudus. Begitu terus. Nah demikian beberapa poin refleksi. Saya tadi beberapa hari yang lalu bilang ke Pak Jarwo. Wah ini narasi itu selalu tidak bisa terlalu banyak untuk direfleksikan. Tapi saya menangkap atau menyajikan beberapa butir refleksi yang utama dari Yosua Pasal yang ketiga ini. Mohon maaf kalau tidak terlalu panjang. Semoga diskusinya bisa lebih meriah. Untuk itu mari saya serah kita diskusikan. Terima kasih telah menonton.